Di soal, kita diminta untuk menentukan persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan X kuadrat kurang 4X yang tegak lurus dengan garis 4Y sama dengan X minus 3. Apabila kedua ruas pada persamaan garis kita bagi dengan 4, kita akan memperoleh Y sama dengan 1 per 4X kurang 3 per 4. Maka, gradientnya yaitu koefisien X, yaitu 1 per 4. Kemudian, kita tahu bahwa garis singgung tegak lurus dengan garis. Maka, hubungannya yaitu gradient garis singgung dikalikan dengan gradient garis atau M1 sama dengan minus 1. Maka, gradient garis singgung akan sama dengan minus 1 per 1 per 4 sama dengan minus 4. Selanjutnya, kita tahu bahwa gradient dari suatu kurva yaitu sama dengan turunan pertama dari fungsi kurva tersebut atau kita tulis F aksen X. Kemudian, kita juga tahu apabila ada F X sama dengan A dikali X pangkat N di mana A adalah koefisien X, maka turunan pertamanya atau F aksen X sama dengan A dikali N dikali X pangkat N minus 1. Pada soal, kita memiliki fungsi Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X. Maka, turunan pertama dari Y akan sama dengan 2X dikurang 4. Karena gradient-nya adalah minus 4, maka dapat kita tulis minus 4 sama dengan 2X dikurang 4, maka 2X akan sama dengan 0, maka X sama dengan 0. Maka, nilai Y akan sama dengan 0 kuadrat dikurang 4 dikali 0 sama dengan 0. Maka, titik yang kita peroleh yaitu titik 0,0. Untuk menentukan persamaan garis hinggungnya, kita akan menggunakan persamaan garis lurus, yaitu Y minus 1 sama dengan M dikali X min X1. Y dikurang Y1 yaitu 0 sama dengan M yaitu minus 4 dikali X dikurang X1-nya yaitu 0. Maka, Y akan sama dengan minus 4X. Nah, begitulah caranya. Sampai jumpa di soal berikutnya.